Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan Apalagi di tengah pandemik seperti ini Kita harus ekstra menjaga kesehatan kita Ekstra menjaga jarak dengan teman-teman lain Ekstra rajin cuci tangan Juga selalu bermasker Mudah-mudahan kita terlindung dari COVID-19 Dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir Dan semoga kalian pun dilancarkan dalam segala aktivitas kalian Semoga diberikan keberkahan atas aktivitas kalian Bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi Mudah-mudahan dilancarkan Bagi mahasiswa magister yang sedang menyusun tesis pun sama Diberikan kelancaran Dan mahasiswa yang menempuh gelar diploma pun sama Semoga semuanya diberikan kelancaran Nah di video kali ini Saya tidak akan berbagi Mengenai materi Ataupun tips ya Yang biasa saya buat di video-video sebelumnya Nah disini saya hanya ingin Bercerita saja kepada teman-teman semua Terkait memang pengerjaan skripsi Tentu saya pun merasakan Bagaimana perjuangan saat menyelesaikan skripsi Butuh perjuangan Apalagi waktu itu mahasiswa Yang hanya Mempunyai budget yang terbatas Saat proses pengerjaan skripsi ini Butuh lumayan juga ya Print Protokopi Sampai waktu itu saat proses pengerjaan skripsi ini Saya patungan dengan teman-teman Untuk membeli printer Jadi setelah dihitung-hitung ternyata Jauh lebih murah kita beli printer Saya patungan dengan teman-teman saya Lalu Saya beli printer yang bekas Yang layak dipakai Nah saat proses Print ya Print out Skripsi untuk mimpinan Sampai dengan Proses Print jadi ya Print out jadi Skripsinya Alhamdulillah itu terpakai Printernya Sampai Rusak Tapi bermanfaat sekali Dan sangat menghemat sekali Ya disana Itu sedikit perjuangan ya Untuk menghemat Nah lalu Beli buku Pun sama ya Karena kan kita perlu Sekali itu Buku-buku referensi Dan saat itu Itu minim sekali Untuk bisa akses internet Kalaupun harus Apa Searching Atau berselancar di internet Itu Kita perlu ke Warung internet Atau kita sering sebut Warnet Yang menyawakan Komputer sekaligus internet Jadi itu di jam Biasanya Waktu itu Kalau gak salah 7 ribu Sampai dengan Mungkin 15 ribu Ada sejam ya Sehingga Saya betul-betul Memanfaatkan Kalaupun harus ke Warnet Nah maka dari itu Salah satu cara Adalah Kita akan sering main Ke perpustakaan Untuk mencari Referensi bukunya Nah terkadang Sulit juga ya Kita cari-cari Pinjam di perpustakaan Ternyata buku yang dicari Tidak ada Harus beli Ya moga mau Harus beli Nah saya pun sama Kadang patungan Kalau misalnya Beli buku yang Metodologi penelitian Misalnya ya Harganya Sekian ratus ribu Ya saya patungan Nanti Yang Kita Gertian Pakai Itu tips-tips Saya waktu itu Menghemat Menghemat Biaya Pembuatan Skripsi Nah belum lagi Hubungan Atau berkaitan Dengan Dosen pembimbing Dan kebetulan Saya dimudahkan Ya Dosen pembimbingnya Tidak terlalu Tidak terlalu Reset Dan Baik ya Kalaupun misalnya Ada salah Beliau itu Memberikan Penjelasan Yang detail Dan Menunjukkan Salahnya itu Yang mana Sehingga saya Ya bersyukur sekali Dengan mudah Saya bisa memperbaikinya Nah itu kebetulan Ya kalau misalnya Teman-teman Tidak Kebetulan Mendapatkan Dosen yang seperti itu Ya Harus siap-siap juga Ya untuk Pelajari karakter dosen Nah Cuman Hal yang Paling saya Sesalkan Waktu itu Adalah Saya tidak Mengerti sama sekali Itu namanya Statistika Saya ngerti Cuman saat Dikaitkan dengan Skripsi Atau penelitian saya Sepertinya Tidak ada Pemahaman yang utuh Bagaimana Statistika ini Diterapkan Di dalam Penelitian Ya Tidak menyalahkan Dosen waktu itu Yang mengajar saya Statistika Tapi Apa ya Saya tidak diberikan Penjelasan yang utuh Intinya seperti itu Ya Dosen statistika saya Waktu itu Hanya menjelaskan Bagaimana Ngitung Dan tidak Dikorelasikan Dengan Kaitannya dengan penelitian Dengan penelitian Saya Tidak menjelaskan Saya mengerti Cuman tidak terlalu Paham Sehingga saya harus Berjuang untuk Paham sendiri Tidak Ini sebetulnya Tidak menjelaskan 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 Sekripsi Don't worry Ya Karena Mahajil tingkat Hal Akhir ini Ingin merasakan Hal yang sama Seperti saya Kita semangat Menghadapi Sekripsi Walaupun Dengan keterbatasan Kita Nah Seperti itu Itu Di buku itu Saya coba Berbagi Pada dasarnya Saya senang Berbagi Dengan Dengan Teman-teman Apalagi Berbagi Berbagi ilmu Ya saya sangat senang sekali berbagi ilmu dan kalau punya pemahaman sedikit pun saya senang dibagikan kepada teman-teman semua bukan untuk sombong tapi memang ini layak untuk dibagikan dan agar bisa bermanfaat bagi semuanya intinya ke arah sana setelah buku itu terbit saya coba membuat sebuah media ya agar bisa diakses gratis oleh mahasiswa saya coba buat blog karena saya nge-blog gitu ya aktif menulis di blog itu dari tahun sekitar dari tahun 2015 mulai sih mungkin dari tahun 2014 sudah mulai cuma di 2015 sudah aktif membuat blog teman-teman juga bisa cek blog saya cekgunawan.com atau .net itu bisa di cek kemudian skripsibisa.com nah di tahun 2018 saya terbitkan lagi buku tutorial SPSS dan ini pun sama ya atas dasar atas dasar kesusahan saya waktu itu saat mencerna atau memahami sebuah statistika untuk penelitian pengolahan data khususnya menggunakan SPSS nah akhirnya saya menulis lah membuat sebuah tutorial yang bahasanya pun saya rasa sederhana ya agar mudah dipahami oleh para mahasiswa jadi tidak terlalu berat-berat bahasanya saya coba nyusun buku itu dan terbit di tahun 2018 nah berbarengan terbit buku itu saya coba buat blog dengan nama skripsibisa.com dan disana semua bisa akses saya menerbitkan buku bukan hanya karena ngejar royalti ya atau karena uang tapi memang karena passion saya dalam berbagi ilmu kepada teman-teman semua sebetulnya kalau hitung-hitungan uang dari buku itu kecil banget ya kalau misalnya taruh royaltinya 10% 10% dari penjualan harga buku taruh lah misalnya 80 ribu berarti 10% hanya 8 ribu saya dapat dari satu buku belum lagi pajaknya cukup besar juga sampai 15% pajak royalti itu jadi kalau saya hanya ngejar materi melalui buku itu sangat keliru sekali ya jadi saya begitu tulus begitu tulus membagikan sebuah apa ya ilmu kepada teman-teman semua nah karena memang kalau misalnya harus beli buku teman-teman harus bayar maka dari itu saya menyediakan blog disana ada tutorialnya juga sebelum ke youtube ya jadi saya membuat blog sebetulnya isi blog dengan isi buku itu sama isi blog sama isi buku sama kalau misalnya teman-teman tidak mau beli buku bukan artian misalnya belum ada uang untuk beli buku teman-teman bisa lihat blog saya disana sama kok gitu ya ada tutorialnya jadi menerbitkan buku ini tidak semata-mata saya untuk mencari uang ya di blog pun teman-teman bisa akses secara gratis di skripsi bisa.com ya teman-teman bisa cek disana nah itu atas dasar perasaan saya dulu ya karena begitu susah saya untuk memahami sebuah pengolahan data penelitian maka ada itu saya agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama saya membuatkan media itu ya media dari buku sama blog nah tidak lama tidak lama dari itu sekitar November 2018 saya coba membuat sebuah channel youtube channel youtube skripsi bisa sebelumnya saya sudah pernah buat tutorial tapi tidak di channel skripsi bisa di channel pribadi saya Cegunawan dicampur gitu ya tapi kena takdown oleh youtube sehingga harus ditutup dan 2018 saya buat baru lagi dengan nama skripsi bisa nah disana saya bisa luasa untuk berbagi tentang pengerjaan skripsi terutama pengolahan data dari buku sama video itu ya gak jauh beda sebetulnya kalau misalnya ingin mengerti cukup lihat youtube aja kalau gak mau beli buku gitu ya syukur-syukur kalau misalnya teman-teman mau punya juga bukunya silahkan gitu saya bangun sebuah youtube lagi-lagi entah itu di blog atau youtube orientasi saya tidak hanya kepada materi tapi bagaimana ilmu yang saya pahami ini bisa tersebar luas dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua intinya bagaimana hal yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang lain intinya ke arah sana kalaupun misalnya saya dapat dari adsense itu hanya bonus saja dan terkadang kalaupun saya dapat penghasilan itu saya suka kembalikan lagi berupa misalnya giveaway buku ataupun nanti ada bagi-bagi buat dana penelitian saya coba kembalikan lagi ke dalam itu semua gitu ya jadi intinya saya membangun sebuah blog menulis sebuah buku dan membangun sebuah channel youtube itu tidak berorientasi kepada materi saya hanya ingin bagaimana apa yang saya pahami ini bisa tersebar luas dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi karena saya merasakan betul saat itu sulit untuk bisa memahami bagaimana cara pengolahan data karena saya gak mau teman-teman merasakan hal itu sehingga saya menyediakan medianya seperti ini beruntung bagi teman-teman yang sekarang mendapat dosen yang sangat detail dalam pelaksanaan atau sangat konsen sekali saat mengajar statistikal apalagi dikorelasikan atau dihubungkan dengan bagaimana penerapannya di penelitian sangat untung sekali dulu saya gak seperti itu sehingga takut teman-teman saya adik-adik saya merasakan hal yang sama jadi saya membuat media-media bagaimana bisa diakses oleh teman-teman semua nah jadi seperti itu teman-teman semua jadi motif saya untuk membuat sebuah media pembelajaran yang bisa diakses adalah bagaimana ilmu saya bisa tersebar luas meskipun belum terlalu banyak yang saya punya ilmunya dan dengan segala keterbatasan saya saya mencoba bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh hal layak terutama mahasiswa saya tidak merasa saya sangat pintar dalam bidang ini tidak saya hanya ingin membagikan saja apa yang saya pahami saya masih harus banyak belajar saya masih harus banyak cari ilmu dan cari pengalaman lain sehingga mudah-mudahan saya bisa berbagi lagi kepada teman-teman semua nah intinya seperti itu ya dengan adanya media-media atau channel yang saya buat disini nah kemudian dalam proses pembuatan skripsi waktu itu karena memang saya keterbatasan dalam hal pemahaman pengolahan data saya sangat berjuang keras bagaimana bisa memahami itu apapun caranya sampai saya tanya sini tanya situ gitu ya dan akhirnya bisa terlewati dan bahkan ternyata apa yang saya lakukan itu ada yang keliru waktu itu saat proses pembuatan skripsi dan pengolahan data ketika saya tahu sampai saat ini kok ternyata mengolah data saat saya skripsi itu salah tapi Alhamdulillah bisa diluluskan ya jadi saya baru sadar sekarang-sekarang bahwa saat itu saya mengolah data dengan cara yang salah tapi tidak terlalu fatal ya mungkin karena pertimbangan itu penguji meluluskan saya nah jadi itu ya teman-teman semua banyak cerita sih yang memang saya ingat saat proses pengerjaan skripsi ini ya sampai saya membuat sebuah media-media seperti ini tidak lain hanya untuk berbagi saja kepada teman-teman semua tidak ada motif lain seperti itu ya teman-teman yang mudah-mudahan kalian pun selalu dilancarkan apalagi kalau misalnya teman-teman yang saat ini berjuang dan harus menggayai sendiri dan saya merasakan hal itu bagaimana harus lulus berjuang selain memikirkan apa skripsi harus selesai tapi memikirkan juga bagaimana bayar semesteran wah itu dobel sekali pikirannya ya sambil bekerja kuliah terus mengerjain tugas itu hal yang sangat luar biasa jadi teman-teman harus tetap tetap semangat tetap semangat mengerjakan skripsi lulus jangan sampai lulusnya tidak tepat waktu dibatasi karena mahasiswa abadi itu paling lama 7 tahun setelah 7 tahun nah ini setelah 7 tahun DO jangan sampai kelewat batas itu bagusnya 4 tahun selesai normalnya 4 tahun kalau 5 tahun 6 tahun sudah termasuk mahasiswa telat apalagi 7 tahun sangat telat dan lewat dari 7 tahun di DO lagi jangan sampai seperti itu kemudian manfaat saat setelah setelah lulus yang dirasakan manfaat ketika proses pengerjakan skripsi ini banyak ya yang saya rasakan dan terkadang kangen kondisi-kondisi tersebut bagaimana menunggu dosen bagaimana ya suasana-susana saat dikejar deadline ngumpulin skripsi bagaimana suasana saat harus merevisi skripsi dan bergadang dengan teman-teman wah itu sangat terasa sekali dengan adanya media yang saya buat ini ya mudah-mudahan bisa membantu semuanya saya tahu betul perjuangan teman-teman semua saya tahu betul bagaimana teman-teman ini berjuang dan apa ya menyelesaikan tanggung jawab teman-teman semua karena saya sudah merasakan itu jangan sampai tidak membuat orang tua kita merasa bangga orang tua pasti bangga ketika misalnya ditanya kita lagi meneliti ya itu perasaan orang tua udah-udah bangga padahal kita belum lulus ya ditanya orang lagi apa gitu ya anaknya sibuk apa menyelesaikan skripsi meneliti disini itu orang tua mendengar kesibukan kita aja seperti itu udah mereka udah bangga gitu ya apalagi sampai kita lulus gitu ya apalagi sampai kita lulus itu pasti orang tua bangga sekali jadi jangan sampai mengecewakan orang tua ya nah mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya entah itu dari tulisan-tulisan saya ataupun dari channel youtube saya ini mudah-mudahan menginspirasi dan membantu teman-teman semua mohon maaf banget kalau misalnya di channel ini banyak kekurangan ya ini pasti banyak kekurangan entah itu dari saya sendiri atau misalnya dari materi-materi yang saya sajikan itu murni adalah kesalahan saya dan ketidaktahuan saya terhadap sesuatu hal lain yang harusnya mungkin diketahui jadi saya akan terus belajar dan saya pun akan terus mencoba membagikan hal-hal yang bermanfaat sekiranya ini bermanfaat saya akan bagikan kepada teman-teman semua ya passion saya sih memang disana ya mengajar ini adalah passion saya sampai saya berkarir dan ingin mengabdikan hidup saya di dunia pendidikan kalau teman-teman tahu saya ini mengajar di Institut Manajemen Wiata Indonesia di kampus yang ada di Sukabumi saya sejak kampus ini berdiri saya sudah bergabung dengan kampus ini kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung ke kampus saya silahkan ya main-main kesini konsultasi saya OLK tidak hanya kepada mahasiswa kampus IMWI tetapi juga kepada mahasiswa-mahiswa lain bagi yang ingin ketemu ya silahkan ketemu saya sangat welcome sekali walaupun gak bisa ketemu ya bisa berinteraksi di channel ini atau bisa berinteraksi di grup yang sudah saya buat jadi saya pun punya grup ya grup WA nah mungkin ya itu aja ya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua rencananya sih ingin membuat segmen baku di channel ini yaitu semacam podcast ya ngobrol-ngobrol kita undang orang-orang yang mungkin bisa menginspirasi kita ya kita ngobrol hal-hal yang seputar perkulihan seputar mahasiswa kita undang gitu ya ya saya mudah-mudahan terrealisasi ya nanti ditunggu saja jadi tidak hanya sekedar materi tapi hal-hal obrolan-obrolan ringan seperti ini pun ya kita akan coba itu ya sajikan kepada teman-teman semua ya itu saja sampai nanti di cerita berikutnya bersama saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh